Intro Saudara masih bersama saya Nona Melisa dalam Kompas Kaltim. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura mendaftarkan seluruh bacaleknya ke kantor KPU Kaltim dengan mengenakan busana daerah dengan berkonvoi menggunakan ojek online. Tentu kemerahan ini menjadi daya tarik tersendiri. Fasa siang di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kalimantan Timur, kantor komisi pemilihan umum Kaltim dipenuhi anggota dari berbagai partai politik yang akan mendaftarkan anggotanya maju di pemilihan legislatif 2019. Di pendaftaran hari terakhir ini ada yang menarik perhatian masyarakat. Rombongan bacalek dari Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mendatangi kantor KPU Kaltim yang terletak di Jalan Basuki Rahmat dengan menggunakan busana adat dari berbagai suku di Indonesia sebagai simbol miniatur Nusantara yang ada di tubuh Partai Hanura. Tak hanya itu mereka berkonvoi dengan menggunakan ojek online sebagai bentuk kesederhanaan mereka dalam berpolitik. Selain ingin membuat suasana berbeda dari beserta bacalek partai lainnya, juga sebagai bentuk persatuan Indonesia yang beragam suku dan agama dengan mengusung tagline membangun Nusantara. Ketua DPD Hanura Kaltim Surpani Sulaiman mengatakan di pendaftaran bacalek kali ini untuk mendorong sebanyak 55 anggota untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu Hanura optimis akan memenangi Pilek 2019 di tiga besar untuk tingkat pusat dan lima besar di Kaltim. Kita ingin memunculkan tagline membangun Nusantara. Artinya Partai Hanura Kalimantan Timur ini terdiri dari berbagai makan suku, agama, dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, Partai Hanura Kalimantan Timur ingin menggambarkan inilah miniatur Indonesia. Kita hadir bersama-sama seluruh para caleg kita ingin membangun, membesarkan Kalimantan Timur ini tanpa membedakan skat suku agama teras dan golongan. Sementara itu, terdata dari KPU Kaltim pada hari terakhir pendaftaran telah ada tujuh partai politik yang telah mendaftarkan diterima berkasnya. Sedangkan untuk sembilan parpol lainnya dipastikan akan menyusul mendaftar ke KPU Kaltim. Pilihan KPU Kaltim juga telah berkoordinasi dengan seluruh parpol untuk dapat melengkapi berkas saat mendaftar, mengingat tidak ada waktu perpanjangan lagi untuk perbaikan. Selain itu, KPU menegaskan apabila ada parpol yang belum menyerahkan berkas hingga pukul 12 Wita akan tercoret dari peserta bacaleg DPRD Kaltim. Selanjutnya, sembilan partai politik kita tunggu sampai pukul 24.00. Di ruangan ini sudah ada tiga partai politik yang siap hadir untuk mendaftarkan dokumen pencalonannya. Hanya saja kita tinggal menunggu operatornya menyelesaikan beberapa prosedurnya di silon dulu sehingga dokumen mereka bisa ditandatangani oleh mereka sendiri juga. Terpantau hingga selasa sore tadi setidaknya sudah ada 11 partai yang mengantri untuk mendaftarkan di KPU Kaltim. Sementara itu, partai yang telah menyerahkan berkas sudah ada tujuh partai. Pendaftaran bacaleg DPRD Provinsi Kaltim dibuka sejak tanggal 4 sampai 17 Juli. Namun penumpukan pendaftaran terjadi di hari terakhir ini. Prestasi anak Indonesia di dunia internasional ditorehkan Fauzan Nur, warga Banjarmasin Kalimantan Selatan pada kejuaraan karate tradisional di Prahara Republik Ceska. Pihak keluarga berharap prestasi Fauzan meningkat perhatian pemerintah pada putra mereka. Di rumah kawasan Lambung Mangkura III Banjarmasin inilah Fauzan Nur tinggal bersama kedua orang tuanya. Kamar Fauzan nampak sederhana dengan atap pelafon sebagian sudah rusak. Rumah ini juga nampak sejumlah medali dan piala. Hasil Fauzan memenangi sejumlah kejuaraan karate. Ayahnya Adnan Firdaus adalah seorang pekerja bangunan, di matanya Fauzan adalah anak yang santun dan berbakti. Fauzan tak segan ikut menjadi buruh bangunan saat ia tak bersekolah. Namun karena tidak tega dengan beratnya bekerja sebagai buruh bangunan, membuat sang ayah tidak lagi memperkenankan putranya untuk membantunya menjadi tukang bangunan. Fauzan dikenal gigi dan sangat menciptai olahraga karate. Sejak sekolah dasar ia telah bergabung menjadi karateka meski di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kegigihan membuat ia mendapat keringanan jika tidak mampu membayar iuran latihan. Pinter sama pelatih, kadang-kadang ia membantu pelatih. Lalu kan kadang dikenakan biaya, lalu latihan itu lalu rutin. Kalau masalah biaya, kalau memang setiap bulan itu memang lantaran kuitan ini masih keadaannya, memang kami kadang mencukupi. Tapi lantaran kamu mau ikut kerati, ya sudah lah. Bayar di mana, di mana itu kadang-kadang berpadah lagi sama kita. Jadi kita cuma mendukung, mudahannya berhasil. Kayak apakah jadi ini, kami tahu saja yang kita anu-akan dengan anak kita. Sang ibu Jamariah yang bekerja sebagai tukang urut mengaku bangga dengan prestasi sang anak. Namun sebagai wanita, ia juga selalu khawatir jika sang anak bertanding, apalagi lawannya juga tangguh dan memiliki fisik lebih besar. Mudahannya istilahnya kayak pemerintah memperhatikan. Istilahnya mudahannya anaknya jadi PNS, minta awan masyarakat pemerintah. Sementara Abdul Muttalip Paman Fauzan mengenal keponakannya sebagai figur yang sederhana dan tidak mau merepotkan orang lain. Alhamdulillah untuk sementara ini kan ada diperhatikan oleh baik-baik itu TNI atau PORWE atau PEMDA itu memang ada sudah bentuk tawaran-tawaran tersebut. Kemenangan Fauzan Nor dalam kejuaraan dunia karate tradisional Wasokap di Praha Cekoslovakia kini sedikit memberi harapan bagi Fauzan yang bekerja sebagai karyawan di salah satu ritel di Banjarmasin. Seperti tawaran menjadi honorer Satpol PP hingga menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Orang tua Fauzan pun berharap tawaran tersebut dapat diwujudkan, sementara hingga saat ini menurut orang tua Fauzan belum ada bantuan atau bonus atas prestasi Fauzan di kejuaraan dunia itu. Padri Ashari, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah waria berikan pelatihan make-up kepada anggota Satpol PP Kota Banjarmasin. Selain itu, para waria ini juga memberikan layanan potong gratis bagi anggota Satpol PP. Suasana di Markas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin Jumat Pagi nampak berbeda. Sejumlah waria terlihat berada di Markas Satpol PP, namun mereka bukan terjaring operasi Satpol PP. Waria yang tergabung dalam komunitas Paris Barantai ini memberikan layanan potongan rambut gratis bagi anggota Satpol PP. Tak hanya itu, para waria ini juga memberikan pelatihan make-up bagi anggota Satpol PP wanita. Aksi ini untuk menepis anggapan waria selalu bertindak negatif di masyarakat. Kita di sini mewujudkan hubungan komunitas dan Satpol PP itu sebenarnya tidak ada permasalahan. Nah, dengan adanya kegiatan promosi sosial seperti ini, kita dapat memberikan satu ilmu kepada teman-teman Satpol PP untuk ibaratnya sedikit bisa mengimplementasikan ilmu yang diterapkan oleh komunitas. Kayak misalkan beauty class di belakang saya ini. Yang berminat saja, jadi kita tidak mewajibkan semuanya, tapi yang berminat, yang penting mereka melakukan kegiatan promosi sosial. Kita tetap dukung, kita dukung. Ini kegiatan yang kedua sudah. Kebetulan hari-hari Jumat, anggota banyak dilapakan. Kalau sebelumnya itu pada saat hari kerja, peninit sampai kemis itu lumayan lah yang potong. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki kaum waria agar bisa diterima oleh masyarakat. Padulia Sehari, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini, Anda bisa menyimak video tayangan kami di Kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di Kompas.tv slash live. Kami undur diri tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas.tv independen terpercaya. Terima kasih.